Isi perjanjian peranikah Vena Melinda dan Ferry disorot gegara kasus KDRT. Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT ke Polres Kediri Kota, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan berada di ujung tanduk gegara kasus KDRT, meski keduanya belum genap setahun menikah. Pasca dilaporkan Vena Melinda terkait KDRT, serba-serbi tentang Ferry Irawan kembali jadi sorotan publik. Salah satu yang disorot adalah surat perjanjian peranikah yang dibuat oleh Vena Melinda dan Ferry Irawan. Mengutip dari tayangan YouTube SCTV yang diunggah pada tanggal 17 Januari tahun 2022 lalu, Ferry mengungkap alasan membuat perjanjian peranikah dengan Vena Melinda. Ferry Irawan mengaku jika niat untuk membuat perjanjian peranikah adalah keinginan pribadinya. Itu memang keinginan saya sendiri sih, bukan dari Mbak Vena, bukan, kata Ferry. Menurut Ferry, perjanjian peranikah akan memberikan kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Ferry juga menyebut jika perjanjian peranikah tersebut sebagai bukti ketulusan hatinya untuk selalu mencintai Vena. Saya ingin memberikan rasa sekur buat calon istri saya, sambung Ferry. Itu salah satu itikat baik saya bawa dari awal, sekarang maupun ke depannya. Saya hanya mempunyai niat yang tulus untuk mencintai dia di sisa umur saja, tutup Ferry. Perihal isi perjanjian peranikah Ferry dan Vena juga diungkap dalam sebuah wawancara di Youtube Orami Entertainment pada tanggal 25 Februari tahun 2022 lalu. Salah satu poin yang dituliskan dalam perjanjian peranikah adalah soal pisah harta. Surat perjanjian peranikah pisah harta sudah ada atas nama saya dan Vena. Sudah didaftarkan ke negara dan dicatat terang Ferry. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!